Ya, pemirsa Gubernur Jambil Haris menghadiri rapat paripurda DPRD Provinsi Jambi dalam rangkaian memberikan penjelasan kepada Dewan terkait rancangan peraturan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025 hingga 2045 dan Grand Design Pembangunan Kepadudukan atau GDPK 2025 hingga 2050. Gubernur Jambil Haris menghadiri rapat paripurda DPRD Provinsi Jambi bertempat di ruang rapat utama DPRD Provinsi Jambi pada Senin 24 Juni 2024. Rapat ini membahas dua ageda yakni penjelasan Gubernur terkait Rampurda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025 hingga 2045 dan Rampurda Grand Design Pembangunan Kepadudukan tahun 2025 hingga 2050. Terkait RPJPD, Gubernur Aharis menjelaskan bahwa penyusunan rancakan yang dilakukan telah disesuaikan dengan visi-visi Subatra dan sesuai dekat apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga ia berharap Dewan dapat menyetujui Rampurda tersebut hingga kemudian dapat disahkan. Begitu juga dengan penyusunan Rampurda Grand Design Pembangunan Jangka Panjang dengan satu lagi Rampurda tentang Grand Design Pembangunan Kepadudukan. Nah ini penting. Yang pertama adalah bagaimana kita mengemas sebuah Rampurda Grand Design Pembangunan Jangka Panjang yang baik yang sebagai tanda lanjut dari pengembangan visi-visi Sumatra nanti baru produksi Jambi. Ini kita coba dengan Dewan kita sepakati, kita bahas sama-sama. Nah perudahan Dewan nanti memberikan atis pada kita dengan harapan nanti bahwa apa yang kita ajukan ini bentuk sebuah visi jangka panjang yang memang itulah yang kita butuhkan di Jambi. Rian Chen Chen, Cik TV, Belaporka